Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Jumpa lagi dengan saya Di video kali ini Saya mau berbagi Tutorial yaitu Cara memunculkan Atau menampilkan Anak panah Seperti yang ada di komputer Atau yang di pc Dan saya menggunakan Vivo Y91J Nah ini sangat Keren Bagus dan membantu teman-teman Apalagi buat hp yang Sudah Kurang maksimal atau Kurang normal Yaitu di bagian Layar sentuh ketika kita sedang Mengklik tombol Tapi susah Nah ini bisa membantu Oke teman-teman Simak terus videonya Oke langsung saja untuk Kita menampilkan atau mengaktifkan Kursor Mungse atau Anak panah Di vivo Y91J Sebelumnya Sebelumnya Download dulu Aplikasinya Di playstore Yaitu Kita cari tombol Kursor Mungse Kita klik Nah kita download Ini yang paling atas Mungse Telepon besar Nah seperti ini Kita kembali Sebelum kita Ke aplikasinya Teman-teman aktifkan dulu Di pengaturan Kita ke pengaturan lainnya Dan kita scroll ke bawah Pilih Aksesibilitas Dan disini ada Big bone Mungse Kita klik Dan kita aktifkan Tombol ini lebih dulu Kita tekan ok Nah setelah diaktifkan Tinggal saya buka Tunggu sebentar Nah kalau sudah Tampil seperti ini Kita klik ini Tombol ini Nah maka Muncul Ini Tombol ini Nah ini bisa kita atur Posisi Yang kita suka Nah untuk menggerakkan Anak panah Kita cukup Ditekan bagian sini Kalau mau turun Kita bisa tarik Ke bawah Kalau mau Geser ke kanan Tinggal Arahkan Kesini Begitu juga ke Atas Atau ke Kiri Dan ini kita bisa Atur Kemana Yang kita suka Nah disini Kalau sudah mengaktifkan Kita bisa keluar Langsung Dan ini sangat Membantu Dan sangat Bagus Menarik Nah seperti ini Nah seperti ini Kalau mau kita Mengklik tinggal tekan Yang bagian tengah saja Nah seperti ini Kita bisa Arahkan Nah seperti ini Sangat Bagus Nah seperti ini teman-teman Cara Kita menampilkan Atau mengaktifkan Anak panah Nah seperti ini Nah inilah teman-teman Cara menampilkan Atau Mengaktifkan Anak panah Semoga ini Bermanfaat Dan menambah Informasi Untuk teman-teman semua Terima kasih Sudah menonton Nantikan video saya Yang berikutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih